Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pendengar pecis Kembali lagi dengan saya Muntas Awapapadita Kali ini kita ada Sesuatu Yang akan dibahas Untuk episode kali ini Yang mana yang kita akan Bahas kali ini, inilah topik yang sangat penting Nah, karena itu Saya mengundang teman saya Yaitu Ahmad Iza Bilintang Teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya, mari kita Mulai dengan membahas Yang akan kita Sambut di episode kali ini Yaitu, mengapa Narkoba begitu berbahaya bagi kita Khususnya bagi generasi muda Ahmad Iza Bilintang Bisakah Kamu menerangkan Apa sih Resiko yang Bisa membuat penggunaan Narkoba itu sangat Bagaimana itu Memiliki gambaran singkatnya Sering kali berujung pada masalah hukum Sosial yang serius Nih, Kamu Oke, berarti sangatlah penting bagi kita semua Untuk memahami risiko ini Tapi Mengapa begitu banyak orang Terutama remaja dan anak muda Terjerumus ke dalam penggunaan narkoba Apa sih yang mendorong mereka bisa membuat Mungkin itu Mungkin ada Berbagai faktor Yang bisa mendorong seseorang Untuk mencoba narkoba Narkoba di Kamu Tas Mulai dari tekanan temannya Sebaya Atau masalah pribadi Atau emosional Hingga kurangnya pendidikan Tentang bahaya narkoba Penting bagi kita di Kamu Tas Untuk menciptakan lingkungan Yang mendukung Dan memberikan edukasi yang tepat Tentang konsekensi negatif Penggunaan narkoba di Kang Oke Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Tapi Bagaimana kita Bisa membantu mereka Yang sudah terperangkap Dalam kecanduan narkoba Apakah mungkin Ada harapan Untuk kita bisa Melakukan pemulihan terhadap mereka Tentu di Kang Ada harapan Untuk mereka bisa pulih Dari kecanduan narkoba terbut Nah Harapan untuk pemulihan Bagi mereka Yang berjuang Melawan kecanduan narkoba Langkah pertama Adalah untuk Mencari bantuan Profesional Seperti Konselor Atau terapi Yang dapat Memberikan dukungan Dan bimbingan Selain itu Dukungan dari keluarga Dan teman-teman Juga sangat penting Dalam pemroses Pemulihan dari Untuk melawan narkoba Nih Kang Berarti Itu sangat Terpenting Untuk diingat Teman-teman Bagi para pendengar Di luar sana Yang mungkin Terpengaruh oleh narkoba Atau memiliki Seorang yang Terkena dampaknya Mungkin Ada sedikit Pesan gak Yang bakal Izabil Sampaikan Kepada Para pendengar Gitu Atau Emang ada Yang Mungkin Yang bakal Disampaikan Ini sedikit Pesan saya nih Dari Kang Saya ingin Mengatakan Kepada semua Pendengar Pocis kita Kita bahwa Narkoba Tidak pernah Menawarkan Solusi Atau Masalah kita Mereka Hanya akan Menambah Masalah Baru Dan Menghancurkan Hidup kita Jika Anda tahu Seseorang Yang Anda Kenal Berjuang Melawan Kita Dua narkoba Jangan takut Untuk cari Bantuan Anda Tidak Sendiri Dan Ada Banyak Orang Yang Siap Bantu Anda Melalui Proses Pemulihan Oke Terima kasih Untuk Saudara Izabil Yang mana Telah Banyak Memberikan Informasi Yang Sangat Berharga Untuk Kali Ini Dan Percakapan Ini Benar-benar Membuka Mata Kita Untuk Tentang Bagaimana Bahayanya Narkoba Yang mana Narkoba Membunuh Bangsa Dan Membunuh Negeri Narkoba Membunuh Setiap Generasi Generasi Yang mana Secara perlahan Akan Menurunkan Bangsa Itu Sendiri Jadi Untuk Pendengar Setiap Pocis Lebih Sangat Untuk Berteman Kalau Saya Sarankan Lebih hati-hati Teman-teman Jangan Ikut Terpuruk Dari Teman-teman Yang Emang Udah Kecanduan Mungkin Sekian Dari Saya Terima Kasih Mungkin Udah Mau Memberikan Motivasinya Terima Kasih Udah Berkontribusi Dalam Memberikan Pahaman Tentang Masalah Kali Ini Oke Jangan Lupa Teman-teman Selalu Dengarkan Pocis Di Spotify Maupun Di Youtube Karena Konten-konten Kami Menginspirasi Dan Juga Bermanfaat Mungkin Sekian Dari Saya Saya Selaku Podcaster Muntas Awap Berita Dan Tahun Saya Kali Ini Hamid Untuk Riri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Untuk Telah Mendengar Pocis Kali Ini Dadah